Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami kecer keluarga ceria dengan menghadapi situasi saat ini sebaiknya kita menjadi muslim yang cerdas bukan nekat melanjutkan video ini sebaiknya kalian like comment dan subscribe banyak yang bilang ingin tetap sholat berjamaah jangan sampai kosongkan masjid takutlah hanya kepada Allah bukan kepada Corona ya Allah beberapa waktu lalu sempat viral sebuah video tentang muazzin di Kuwait yang menangis karena mengganti ucapan Mari mengerjakan sholat dengan sholatlah di tempat kalian masing-masing hal itu dilakukan seluruh muazzin di negara Kuwait menyusul edaran resmi dari kementerian urusan keislaman dan wakaf untuk menghentikan seluruh aktivitas masjid baik sholat jamaah maupun sholat jumat dalam surat edaran juga disebutkan bahwa masjid hanya dibuka sekedar untuk mengumandangkan azar titik sebelumnya Dewan Ulama senior kerajaan Arab Saudi juga mengeluarkan fatwa bahwa barang yang siapa yang khawatir terkena dan menyebabkan orang lain terkena virus Corona maka boleh baginya untuk tidak sholat Jumat dan sholat jamaah di masjid setelahnya baru mulai bermunculan sikap keagamaan serupa yang dirilis oleh lembaga lembaga besar di belahan dunia sebut saja al-Azhar melalui Dewan senior ulama mereka lalu ada juga Darul Ifta alias MUI Jordan serta Suria juga mengeluarkan rilisan yang sama untuk Indonesia sendiri fatwa senada juga dirilis resmi oleh MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah untuk Nahdlatul Ulama atau NU sendiri sampai video ini dibuat kami belum jumpai imbauan seperti itu walau yang kami baca dari timeline beberapa teman kami yang NU kabarnya akan dilaksanakan bahful masaail terkait Corona ini atau kalau rujukannya Syiah sudah jauh-jauh sebelumnya mereka melarang sholat Jumat dilakukan di wilayah Republik Islam Iran semenjak negara tersebut mengalami lonjakan tinggi kasus positif Corona hal yang sama juga berlaku di fakultas syariah di kampus teman saya Universitas Islam Madinah yang telah mengeluarkan seruan untuk tidak berjabat tangan sementara mengenai salaman ini guru sebesar ilmu fikih kampus mereka yang juga pengajar di Masjid Nabawi Profesor Sulaiman Ar-Ruhaili juga telah menuliskannya beliau bilang asalnya secara syariat salam adalah dengan lisan adapun berjabat tangan maka ini adalah tambahan kebaikan dan merupakan kebaikan pada hari ini adalah tidak berjabat tangan untuk sementara waktu karena mencegah keburukan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemanfaatan untuk di kerajaan Saudi Arabia sendiri kementerian urusan keislaman telah menginstruksikan untuk menutup semua kegiatan pengajian baik di lingkungan kampus, masjid, bahkan holakoh atau tempat-tempat menghafal Al-Quran semuanya ditiadakan sampai pengumuman selanjutnya nah semua lembaga yang disebut tadi tentu saja anggota-anggotanya bukan level kacang-kacangan dalam soal pengetahuan agama kalau semestanya Naruto orang-orang tersebut levelnya sudah Hokage atau dalam manga One Piece para ulama tersebut sudah menduduki level Yonko uniknya beberapa rilis Fatwa ini justru dianggap angin lalu oleh beberapa umat muslim di negara asal saya Indonesia banyak komentar justru bilang ingin tetap sholat berjamaah jangan sampai kosongkan masjid takutlah hanya kepada Allah bukan kepada Corona bahkan sampai ada pertanyaan kalau nanti mati pun bakalan mati syahid karena mati dalam beribadah kepada Allah dan lain-lain pernyataan model begini bahkan tak cuma dari rakyat biasa tapi juga dari pejabat negara padahal ya dulu banget pada zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah suatu ketika beliau pergi bersama beberapa orang ke suatu tempat di tengah perjalanan ada salah satu diantaranya yang tertimpa batu sehingga menyebabkan kepalanya bocor dan keluar darah setelahnya orang tersebut ternyata mimpi basah lalu orang tadi menanyakan kerombongan apakah ada keringanan baginya untuk tayamum atau tidak mandi lalu rombongan yang ditanya menjawab tidak ada kamu harus mandi akhirnya dia pun mandi atau membasu seluruh badannya dan karena itu pula dia meninggal dunia Jabir bin Abdullah kemudian bercerita setelah kami sampai di Madinah kami pun menyebutkan ihwal laki-laki itu kepada Rasulullah SAW mendengar cerita itu Rasulullah berkata mereka telah membunuh orang itu semoga Allah membinasakan mereka kenapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak mengetahuinya ketahuilah bahwa obatnya kebodohan adalah bertanya kemudian Rasulullah menerangkan bahwa cukup bagi laki-laki itu untuk bertayamum kemudian menambah lukanya lalu mengusap dan dilanjutkan membasu seluruh anggota badan selain bagian yang luka tadi oh iya kisah ini dibawakan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya Imam Khotobi dalam kitab Ma'alimus Sunan berkata dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mencela bagi siapa saja yang berfatwa tanpa ilmu bahkan mendoakan kebinasaan bagi mereka dan menempatkan mereka ke dalam kejelekan karena secara tidak langsung membunuh laki-laki tersebut ada kemiripan antara orang-orang yang disebut dalam hadis dengan netizen yang entah semangat keagamaannya yang tinggi atau level kenekatan yang sudah menembus langit dengan akal yang sempit tidak memahami perihal fatwa yang membolehkan meninggalkan sholat jumat dan jamaah adalah rohksa atau keringanan dalam situasi pandemi Corona ini sebagian ulama bilang bahwa hadis tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain merupakan hadis yang mengandung pokok-pokok agama dan dari hadis ini maka diturunkan kaedah mencegah keburukan lebih didahulukan daripada mengerjakan kebaikan mereka dengan ilmunya yang mungkin seluas galaksi itu juga bilang bahwa sikap tersebut menafikan sikap tawaka karena hidup mati di tangan Allah Ta'ala kalau takdirnya mati ya mati enggak ya enggak mati padahal Nabi Muhammad orang yang paling bertakwa di dunia ini dan paling tinggi keyakinannya akan Allah saja kalau mau berperang tetap memakai pedang menutup badannya dengan baju zirah serta pelindung kepala udah begitu Nabi Muhammad juga perlu bela-belain harus menyusun strategi perang bersama para sahabatnya beliau tidak ujuk-ujuk datang ke medan laga hanya bermodal tangan kosong dan mengadakan tangan lalu berdoa supaya Allah membinasakan musuh-musuhnya apa orang-orang ini lupa kalau tawakal ya tawakal tapi kan tawakal itu adalah konsep berserah diri setelah sebelumnya melaksanakan ihtiar yang maksimal ketika belum ngapa-ngapain kok udah pasrah aja itu namanya bukan tawakal itu males lagi yang Nabi pernah ditanya oleh seseorang wahai Nabi aku ikat untaku kemudian aku tawakal atau aku lepaskan saja lalu aku bertawakal lalu Nabi Muhammad menjawab ikatlah untamu kemudian bertawakal suatu waktu Umar sang khalifah hendak ke negeri Syam bersama sahabatnya di tengah perjalanan rombongan itu terhenti lalu kemudian tersebar kabar bahwa Syam tengah dilanda wabah taun setelah berdiskusi dengan yang lain akhirnya Umar memutuskan untuk membawa rombongan kembali ke Madinah salah seorang menanyakan kembali keputusan Umar itu persis kayak tipikal model orang-orang muslim taat di Indonesia apakah anda hendak lari dari takdir Allah? Umar kemudian menjawab kita lari dari takdir Allah yang satu menuju ke takdirnya yang lain dalam risalahnya yang berjudul maka'id syaiton atau ragam tipu daya syaiton Imam Ibnu Abi Dunya menuliskan kisah Nabi Isa dengan Iblis pada suatu ketika Nabi Isa telah beribadah di atas sebuah bukit kemudian Iblis datang lalu berkata kepada Nabi Isa oh ente yang bilang bahwa semua hal itu sesuai kehendak Tuhan Nabi Isa pun mengiyakan lalu Iblis berkata lagi kalau gitu coba ente lompat dari bukit ini terus bilang itu merupakan kehendak Tuhanmu Nabi Isa kemudian menjawab wahai mahluk yang dilaknat sesungguhnya Allah yang menguji hambanya bukan tugas hamba menguji Tuhan mereka jadi gimana nih muslim di Indonesia mau memainkan peran sebagai penguji atau yang diuji ya sekian dari kami Kecer Keluarga Ceria Terima kasih telah menonton